Akibat desa-desaan untuk mendapatkan gas 3 kg, ini warga ada yang saling baku hantam nih, waduh kacau. Yang mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Kejadian bermula saat warga yang sedang ramai berdesakan untuk mendapatkan gas 3 kg di pangkalan gas yang berlokasi di Jalan Ampera Kuala Tungkal Tanjung, Jabung Barat. Yang berselisih paham dengan pemilik toko kelontong yang berhadapan dengan lokasi pangkalan gas. Baku hantam pun tak terhindarkan di tengah kerumunan tersebut. Yanto, salah satu warga menyesalkan baku hantam yang terjadi di tengah antrian masyarakat yang akan membeli gas. Di mana seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika lokasi pangkalan gas memiliki lokasi yang luas. Menurutnya, kondisi pangkalan gas yang berada di pusat pertokoan harus segera ditindahkan agar tidak mengganggu lalu lintas warga yang akan berbelancar. Nasution, salah satu saksi mata yang sedang mengantri. Untuk mendapatkan gas membenarkan kejadian baku hantam ini. Yang disebabkan warga yang mengantri akan mengambil gas menghalangi tempat perjualan pemilik toko kelontong di pusat pertokoan kota Kuala Tungkal. Kondisi Piaja Ya, kalau mau tertip, anti dapat. Dapat. Kalau enggak? Kalau enggak tertip, enggak dapat. Oh, gitu ya. Bang, untuk antri gas berapa lama nih bang, katanya? Ya, paling sih. Kalau dia tertip, oke. Dapat dia gasnya. Tangguh karena tempat jualan dia. Oh, gitu. Terlindungi. Oh, jadi? Ngamuk dia ya? Ya, jadi dia marah. Antrian gas memang kerap kali terjadi di kota Kuala Tungkal. Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari dinas terkait saat pembagian di pangkalan yang ada di kota Kuala Tungkal. Terima kasih telah menonton!